Intro Saudara-saudari dari keluarga Vincentian Tanggal 9 Juli Ada peringkatan seorang martir dari China Yaitu François-Régis Klee Sebenarnya saya sudah menyinggung martir itu Waktu bicara tentang martir lain Yaitu Perboire Tetapi Klee, lebih sebelumnya Dia lahir tahun 1748 Di Grenoble, di Prancis Di daerah yang sawa Dan disitu dia lahir dalam keluarga Seorang pekerja yang kerja di dalam rumah pembuat atau pedagang baju Dan yang sudah nikah dengan puteri dari magicannya Dan istrinya yaitu mama dari François-Régis Klee Yalah Claudine Bourdie Dan mereka mempunyai 15 anak Beberapa meninggal cukup cepat Tetapi yang lain Ada yang menjadi sister Carmelite Ada satu yang menjadi pastor Cartesian Dan Klee adalah nomor 10 Dari 15 anak itu Saya tidak akan menyebut nama semua anak-anak itu Tetapi kalau lihat tanggal lahir mereka Itu hampir setiap tahun Mama itu melahirkan anak Ini cara dulu Dimana dikatakan bahwa justru harus keluarga katolik Banyak anak dan seterusnya Pokoknya Klee belajar di SD Di suatu sekolah katolik Di tempatnya Di tempat romo-romo-romo-oratorian Yang itu romo-romo dari kongregasi yang di dirikan oleh cardinal Berul Yang dulu menjadi Bapak rohani untuk Vincentius Dari Paulus Oleh Paulus Dan dia disitu Menjadi seorang yang selalu dipuji sebagai paling pintar Sebagai murid Oleh sebab itu Walaupun Kakak dan adiknya masuk Dalam kongregasi lain Dia sendiri memilih masuk Kongregasi Vincentian Yaitu Kongregasi Misi Lazarus Dia masuk disitu Tanggal Tenggal 6 Maret 1769 Di novisi yang baru didirikan waktu itu Dan disitu dia ditabiskan di Lyon juga Pada tanggal 17 Maret 1773 Dia menjadi guru atau dosen di seminari projo yang didirikan oleh kongregasi misi di ANFI Dan disitu Dan disitu dia mengajar teologi moral Dan digelari oleh murid-muridnya dan oleh pastor-pastornya sebagai perpustakaan hidup Begitu pintar dia Begitu banyak pengetahuannya Waktu Superior General CM atau kongregasi misi Meninggal dunia Harus memilih satu yang baru Itu tahun 1787 Dan tentunya Pilihan itu Dalam musyawarah umum Setiap provinsi Dari kongregasi misi Mengirimkan Suatu Wakil Dan Klee Yang masih muda 40 tahun Disuruh pergi Untuk menjadi yang Mewariskan Atau menjadi wakil Dari provinsi Lyon Seorang Superior General Baru dipilih Dan Klee Yang justru Sangat dikenal Sebagai orang pintar Dan orang yang salih Orang yang Sangat suci Dipilih Untuk menjadi Pemimpin Novisiat Atau Tahun Pertama Untuk ke seminaris Seminaris Calon Kongregasi misi Di Paris Dan Disitu tentunya Dia Sangat Disukai Itu tahun 1788 Tidak lama Hal itu Karena Tahun berikutnya Tanggal 13 Juli 1789 Bilan Umat yang miskin Di Paris Yang begitu Lapar Datang Men Bonkar Semua pintu Dari Roma Lazaris Semua Di Paris Dan Merampas Semua Nya Semua Makanan Semua Ternakel Merusakan Selama Enam Jam Merika Merusakan Semua Semua Pastor Dan Bruder Terpaksa Lari Kadang Kadang Setangkat Terancang Dan Kalau Esoknya Mereka Pulang Mereka Lihat Semua Dirusakkan Antara Perpustakaan Dengan Begitu Banyak Buku 50 ribu Buku Dan Dicoba Membarui Dan Membereskan Sisa Sisa Dalam Rumah Yang Begitu Rusak Diteruskan Hidup Tetapi Waktu Itu Sudah Diminta Oleh Roma Supaya Lazaris Menganti Romo Romo Jesuit Di China Ini Krisis Waktu Itu Romo Jesuit Maodi Tiada Khan Dan Dicari Suatu Kongregasi Yang Bisa Menganti Mereka Kebetulan Roma Pili Lazarus Karena Jumlahnya Cukup Banyak Maka Sudah Sudah Dikirim Dulu Tiga Pastor Lalu Mau Dikirim Lagi Tiga Pastor Lagi Baru Sesudah Tiga Pastor Pertama Pulang Dari China Ini Susahnya Di China Itu Dan Tiga Pastor Yang Mau Dikirim Yalah Romo Lamio Romo Pesne Dan Satu Romo Lagi Yang Tidak Tahu Namanya Tetapi Yang Absen Yang Tidak Ada Padahal Kapal Harus Berangkat Untuk Pergi Ke China Maka Buat Apa Waktu Itu Timbul Dalam Otak Klee Ayo Aku Mencalonkan Diri Untuk Pergi Ke China Dia Bukan Orang Mudah Tetapi Dia Berani Dia Minta Superior General Menyetujui Dan Dengan Demikian Pada 2 April 1791 Dia Naik Kapal Bersama Dua Pastor Yang Disebut Tadi Di Lorient Untuk Pergi Ke China Suatu Jalan Panjang Baru Tanggal 15 Oktober Dari Tahun Yang Sama Mereka Sampai Que Macao Yaitu Pulao Di Dekat China Yang Menjadi Milik Dari Spanyol Dan Disitu Mereka Mulai Belajar Bahasa China Selama Tiga Bulan Abis Itu Mereka Bisa Masuk Que China Tetapi Masuk Secara Tersembunyi Tersembunyi Karena Sudah Dilarang Orang-orang Yang Bukan China Masuk China Kaisar China Hanya Menerima Orang-orang Yang Pandai Dalam Hal Astronomi Dalam Hal Matematika Dalam Hal Seni Asal Tidak Mau Menjadi Misionaris Tetapi Tinggal Di Kraton Untuk Orang China Orang Kaisar Itu Maka Kalau Mau Masuk Harus Masuk Sembunyi Dan Sesudah Itu Pakai Pakaian China Dan Melamar Sebagai Pedagang Atau Sebagai Apa Saja Tidak Boleh Diketahui Sebagai Pastor Apalagi Sebagai Misionaris Di China Masing-masing Dari Tiga Pastor Itu Ditempatkan Di Daerah Yang Berbeda Klee Ditempatkan Di Daerah Yang Selatan Dari China Yaitu Di Jiangxi Dimana Dia Dia Harus Pergi 600 Kilometer Jalan Kaki Coba Bayangkan Orang Yang Sudah Berumur Lebih Dari 40 Tahun Apalagi Dia Mengakui Bahwa Ya Kepandainya Untuk Berbahasa China Sangat Kurang Ya Katakan Sulitnya Itu Bukan Uruf Tetapi Hanya Tanda-tanda Yang Arti Tetapi Tidak Bisa Dibaca Dan Dia Juga Harus Pergi Dengan Didampingi Oleh Seorang Katolik China Yang Menjadi Jurubahasanya Tetapi Dia Menghindari Omong Terlalu Selama Penjalanan Itu Supaya Tidak Diketahui Bahwa Dia Seorang Asing Akhirnya Dia Sampai Di Ibu Kota Provinsi Itu Tetapi Masih 100 Kilometer Jalan Kaki Lagi Sampai Ketempat Dimana Ada Rumah CM Dan Rumah Itu Sangat Sederhana Sangat Miskin Disitu Dia Tinggal Dengan Harus Mengunjungi Ya Jumlah Katolik Yang Tidak Banyak Ribuan Tetapi Yang Justru Tinggal Tercerai Berai Di Provinsi Yang Luas Itu Dengan Harus Memberi Katekismus Kebenaran Kepada Mereka Dia Menyadari Bahwa Kalau Terlalu Cepat Mempermandikan Mereka Mereka Nanti Akan Kembali Menjadi Kafir Karena Tidak Kuat Banyak Orang Minta Di Permandikan Tetapi Dia Mau Supaya Serius Benar Hal Itu Hanya Satu Tahun Saja Sesudah Itu Tahun 1792 Dia Dipindahkan Karena Dia Sendirian Di Provinsi Yang Begitu Besar Itu Dia Dipindahkan Ke Provinsi Hupai Hunan Dan Kyanggian Untuk Bekerja Dengan Dua Konfrater Yang Sudah Dia Kenal Tetapi Yang Dalam Waktu Singkat Akan Meninggal Dunia Sekali Lagi Menjadi Orang Sendirian Dan Dalam Daerah Itu Ada Kurang Lebih 10.000 Orang Katolik Sama Juga Harus Dikunjungi Mereka Dengan Susapaya Akhirnya Tahun 1804 Datang Seorang Romo China Lazarus Yaitu Romo Song Tahun 1910 Seorang Romo Perancis Dumasel Tetapi Yang Ada Akan Meninggal Dunia Cepat Sesudah Itu Akhirnya Datang Juga Orang Yang Bisa Membantu Tetapi Hanya Sedikit Yang Romo Yang Mendampingi Nia Yaitu Romo Li Yosef Li Romo John Chang Romo Juhantin Chang Romo Song Yang Akan Mendampingi Dia Sampai Titik Terakhir Romo Ai Romo Chen Tetapi Sekir Tiap Kali Romo Romo Itu Tidak Tinggal Lama Kesehatan Capai Dan Romo Klee Yang Makin Tua Dia Justru Tahan Dia Justru Menyemanggati Mereka Dia Justru Memberi Kepada Mereka Petunjuk Petunjuk Untuk Sebagai Misionaris Bekerja Dengan Lemah Lembut Dengan Rendah Hati Dan Dalam Kemiskinan Karena Dari Segi Keuangan Sanggat Kurang Lagi Pula Timbul Penganyayaan Oh Sejak Lama Memang Dikatakan Bahwa Orang Katolik Tidak Boleh Apalagi Misionaris Asing Tidak Boleh Tetapi Masih Bisa Dengan Sembunyi Sembunyi Kerja Pada Waktu Itu Romoclet Juga Tahu Bahwa Di Perancis Keadaan Dengan Revolusi Perancis Sama Kacau Lebih Parah Kadang Kadang Katanya Tetapi Akhirnya Menjadi Lebih Parah Waktu Tahun 1818 Diputuskan Diputuskan Dari Kaisar Bahwa Harus Sungguh Sungguh Semua Katolik Tinggalkan Agamanya Dan Semua Pastor Asing Dipanjarakan Diusir Ataupun Dibunuh Mulailah Suatu Jalan Salib Panjang Pada Tahun 1820 19 Romoclet Romoclet Romo Amio Dan Juga Romo Lamio Dipenjarakan Akhirnya Romo Lamio Dibabaskan Dan Diusir Terpaksa Pulang Bakau Tetapi Yang Lain Klee Dan Chen Tetap Dipenjarakan Chen Nanti Akan Diusir Ke China Utara Tartara Yang Disitu Dia Akan Menjadi Orang Pengungsi Tidak Boleh Buat Apa-apa Sedangkan Klee Tetap Dipenjarakan Dengan Diberi Apa-Namana Besi Di tangan Di kaki Di leher Dan Harus Jalan kaki Dari Penjara Ke penjara Lain Dengan Susah payah Dia sudah Berumur 70 tahun Dia Makin Capet Pakaiannya Makin Kotor Dan Makin Rusak Sampai Waktu Satu Kali Dia Ditemukan Oleh Pastor Lamio Hampir Pastor Lamio Tidak Kenalnya Wah Ini Romo Klee Begitu Para Dan Setiap Kali Ditanya Oleh Hakim-hakim Tentu Ditanya Disiksa Dipukul Dijadikan Secara Tidak Manusiawi Itu Lama Sampai Tahun 1820 Dimana Keputusan Dari Kaisar Jatuh Romo Klee Harus Dibunuh Dengan Di Hapus Napasnya Dengan Tali Romo Klee Menerima Itu Dengan Tenang Kita Punya Surat-surat Dari Romo Klee Yang Untung Disimpan Oleh Seorang Romo Cina Dimana Dia Ceritakan Semuanya Kepada Adiknya Yang Kartu Hian Yang Terlalu Yang Juga Harus Lari Dari Perancis Pergi Ke Roma Di Roma Juga Kacau Waktu Itu Karena Menjadi Republik Roma Paus Diusir Di Perancis Tidak Tahu Nasib Dari Kakaknya Yang Karmelitan Ini Suasana Dan Dalam Surat-suratnya Justru Romo Klee Selalu Memberi Semangat Menceritakan Menceritakan Semuanya Dengan Penuh Iman Yang Tidak Lagi Tidak Pernah Menggeluh Walaupun Rasa Begitu Sakit Hampir Rasa Akan Mati Karena Kesehatannya Yang Kurang Tuh Dia Tetap Merasa Dan Dalam Penjara Dia Kebetulan Bisa Dipenjarakan Oleh Beberapa Orang Katolik Yang Cina Mereka Bisa Berdoa Bersama Menerima Sakramen Pengakuan Dosa Dari Pastor-pastor Yang Dipenjarakan Juga Ada Pastor Yang Masih Di Luar Yang Secara Tersembunyi Bisa Membawa Kepada Mereka Komuni Lihat Suasana Kalau Kita Bandingkan Dengan Keadaan Sekarang Ya Menjadi Misionaris Gampang Gampang Saja Enak Enak Saja Pun Dengan Pandemi Itu Di Rumah Kita Rumah Kami Di Surabaya Berlimpah Makanan Sedangkan Justru Klee Di Panjara Mengalami Kesulitan Untuk Makan Untunglah Ada Orang Katolik Yang Secara Tersembunyi Membawa Makanan Kepada Mereka Tetapi Pas-pasan Makanan Makanan Terima kasih telah menonton yang tidak boleh kita lupa dan memberi semangat kita untuk tetap walaupun minoritas walaupun sedikit saja bersemangat untuk menjadi saksi Injil itu yang diutamakan oleh Clay bukan menambah secara hebat-hebat jumlah penganut agama katolik tetapi membawa di China semangat ramah tamah cinta kasih semangat saling mengampuni semangat menerima orang miskin dan menurunkan mereka ini yang utama pada zaman itu sekarang juga apalagi dengan akibat pandemi saya kira semangat Allah Romo Clay perlu diutamakan dan diperkembangkan dengan rendah hati lemah lembut penuh iman akhirnya Romo Clay dihukum mati dan mati tanggal 18 Februari 1820 pada tahun 1843 dimulai proses untuk membuat dia orang beato itu tahap pertama sebelum diakui sebagai kudus dan waktu dia mati dia dikuburkan di tempat untuk orang yang hukum mati orang katolik China secara sembunyi ambil tulang-tulangnya dan sekarang tulang-tulang Romo Clay ada di Paris di rumah Induk di Saint-Lazare di Paris dia dijadikan orang beato atau dinyatakan sebagai orang beato pada tanggal 27 Mei 1900 dan pada tanggal 1 Oktober 2000 Paus Yohanes Paulus II menyatakan kudus 119 martir dari China termasuk Romo Clay kita mohon supaya Tuhan tetap menyemanggati Romo brother sister kaum awam dari keluarga Vincentian untuk bersemanggat seperti martir itu seperti Perboire seperti martir seperti Jacobis dan setelusnya selamat rokin katakan